Nyeri pada lutut tidak memandang usia serta jenis kelamin. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan nyeri pada lutut. Mau tahu apa saja? Kita bahas di video ini. Halo Besi, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video kali ini, aku bahas tentang beberapa faktor yang dapat menyebabkan nyeri pada lutut. Mau tahu apa saja? Mari kita bahas di video ini. Tonton videonya sampai selesai ya. Nyeri lutut seringkali menjadi keluhan yang banyak dirasakan oleh orang dari berbagai usia. Lutut sebagai sendi terbesar di tubuh memiliki peran penting dalam menopang berat badan dan memungkinkan kita untuk bergerak dengan fleksibel dan stabil. Namun, ada banyak hal yang bisa menyebabkan lutut menjadi sakit. Mulai dari masalah kesehatan tertentu, cederah, hingga proses penuaan. Nah, dengan memahami apa yang menyebabkan nyeri lutut, sangat penting agar kita bisa mengatasi dan merawatnya dengan lebih baik serta dapat mencegah masalah yang lebih serius di kemudian hari. Nah, berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan nyeri pada lutut. Yang pertama adalah diabetes. Diabetes adalah kondisi kronis yang mempengaruhi cara tubuh mengelola gula darah atau glukosa. Selain komplikasi seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, dan masalah mata, ternyata diabetes ini juga dapat menyebabkan berbagai masalah pada sendi, termasuk nyeri pada lutut. Nyeri lutut pada penyakit diabetes bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang terkait dengan kondisi tersebut, seperti neuropati diabetik, osteoatrisis, dan masalah sirkulasi darah. Nah, penyebab utama dari neuropati diabetik ini adalah tingginya kadar gula darah atau hiperglycemia yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hiperglycemia ini dapat merusak sarak secara langsung serta mengganggu fungsi pembuluh darah kecil yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke sarak. Di jalannya, nyeri dan kram, kesemutan, mati rasa terhadap suhu atau nyeri, dan kelemahan otot. Sensitifitas yang ekstrim terhadap sentuhan, masalah serius pada kaki, seperti ulkut, infeksi, serta kerusakan pada tulang dan sendi. Hiperglycemia ini dapat menunjuk peradangan sendi dan kerusakan tulang rawan melalui stres oksidatif dan induksi mediator inflamasi, serta melalui pembentukan H atau Advanced Glycation and Product. Selain itu, diabetes tipe 2 ini juga ditandai dengan peningkatan resistensi insulin yang dapat berperan dalam perkembangan osteofit dan seklerosis tulang subkondral. Penelitian meta-analisis menyatakan osteoartritis atau OA ini sering terjadi pada pasien diabetes mellitus dan ada hubungan antara kedua penyakit tersebut. Faktor yang kedua adalah osteoartritis. Osteoartritis adalah jenis atritis yang paling sering terjadi dan mempengaruhi sendi. Penyakit ini kadang disebut juga sebagai penyakit sendi degeneratif. Osteoartritis terjadi ketika tulang rawan yang melapisi sendi mulai aus, sehingga tulang-tulang di sendi kamu saling bergesekan di saat bergerak. Tulang rawan biasanya berfungsi sebagai peredam dan pelumah, membantu tulang bergerak dengan mudah. Namun, pada osteoartritis ini, tulang rawan tersebut tertikit seiring waktu yang dapat menyebabkan tulang saling bergesekan saat kamu mau menyerahkan sendi, yang bisa menyebabkan rasa sakit dan kaku. Yang ketiga adalah asam urat. Asam urat adalah produk akhir dari metabolisme purim dan sebagian besar terdapat sebagai urat atau bentuk ion dalam cairan tubuh. Kadar asam urat dalam darah ditentukan oleh proses sintesis dan ekskresinya. Hiperurecemia terjadi ketika kadar asam urat dalam serum darah melebihi batas atas dari kisaran normal. Batas atas untuk kadar normal, asam urat serum adalah 6 mg per deciliter pada wanita dan 6,8 mg per deciliter pada pria. Jika kadar asam urat ini tinggi, akan terdapat serangan nyeri pada satu sendi, terutama sendi ibu jari kaki. Serangan juga bisa terjadi di tempat lain seperti pergelangan kaki, punggung kaki, lutut, tiku, pergelangan tangan, atau jari-jari tangan. Yang keempat adalah reumatoid atritis. Reumatoid atritis adalah penyakit autoimun yang menyerang seluruh tubuh dan menyebabkan peradangan kronis dan progresif. Gejala awalnya biasanya meliputi ketekuan, nyeri, dan pembengkakan pada sendi. Penyakit ini berkembang perlahan selama beberapa minggu hingga bulan. Gejala khas pada sendi termasuk peradangan pada banyak sendi secara simetris yang berlangsung lebih dari 6 minggu, terutama pada sendi-sendi kecil di tangan dan kaki seperti metakarpopalangel, proximal interpalangel, dan metatarsopalangel. Yang kelima adalah obesitas. Obesitas adalah berat badan berlebih yang proporsinya tidak sesuai dengan tinggi badan. Obesitas dapat diukur dengan IMT atau indeks masa tubuh. IMT adalah indikator untuk mengetahui status kegemukan. Ada remaja pendeta obesitas. Penambahan berat badan yang terus terjadi akan menambah stres pada permukaan, sendi lutut, tulang sempurung, serta femur. Nah, apabila tidak segera memperbaiki diri dengan menurunkan berat badan secara spesifik, maka lama-kelamaan tulang akan mengalami kelainan sehingga kaki dapat berbentuk seperti huruf O atau genufarum. Nah, pada kondisi tersebut, bagian yang bermasalah yaitu kondulus medial karena mengalami tekanan yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan osteoartritis, karena bantalan sendi mengalami haus. Yang keenam ada infeksi. Infeksi lutut adalah kondisi mediserius yang sering memerlukan peralatan segera dan intensif. Infeksi lutut kadang-kadang terjadi sebagai komplikasi dari operasi, peradangan, atau alasan lainnya. Contoh infeksi yang menyebabkan sakit pada lutut seperti atritis septic, trauma pada sendi lutut akibat gigitan hewan, luka tusuk, atau infeksi yang sudah ada di dalam tubuh kita yang dapat menyebabkan infeksi lutut jenis ini. Selain itu adalah juga namanya infeksi bursitis. Nah, bursitis terjadi ketika bursa mengalami peradangan. Bursa adalah kantong berjairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara tulang, tendon, dan otot saat memakai gerakan. Kemudian, ada lagi yang disebut dengan osteomielitis. Dimana osteomielitis ini merupakan peradangan tulang dan sum-sum tulang yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, selain yang aku sebutkan tadi, sakit lutut dapat terjadi juga akibat cedera, olahraga yang berlebihan, dan osteoporosis. Osteoporosis adalah suatu kondisi dimana tulang menjadi rapuh sehingga beresiko tinggi untuk patah. Konsul ke dokter untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab sakit lutut kamu. Jangan minum obat sembarangan. Karena obat, khususnya obat antinyeri, dapat berefek samping serius jika tidak disantau oleh dokter. Nah, demikian nih Besi, beberapa faktor yang dapat menyebabkan nyeri atau sakit pada lutut. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bye! Terima kasih.